Informasi Lengi Saudara, nelayan di Tambak Lorok, Kota Semarang, mengaku hasil tangkapan ikan menurun karena ombak tinggi dan arus air bawah laut deras serta angin yang kencang. Salah seorang nelayan Tambak Lorok, Mulyono mengaku jika biasanya saat musim ikan ia bisa menangkap ikan hingga 5 kuintal, namun saat cuaca di Laut Buruk, saat ini ia hanya bisa menangkap ikan hingga 2 kuintal saja. Kalau kondisi pas baik, biasanya sampai dapat berapa kuintal ikan, mas? 4 kuintal, 5 kuintal. Untuk jenis ikannya? Ikan itu seriting sama teri. Seriting sama teri sama ya? Iya. Cuma lebih banyak hasilnya? Iya, lebih banyak penghasilannya. Mas, harapannya mas? Cuaca gimana? Cuaca harapannya bagus. Segera bagus ya? Iya. Pendapatan kembali normalnya? Iya, kayak gini kan bagus, cuaca. Turunnya hasil tangkapan ikan disiasati oleh sebagian nelayan dengan mencari rajungan dan kerang. Sementara tangkapan ikan mulai banyak biasanya terjadi sekitar bulan Desember dan Januari. Namun puncak musim ikan biasanya terjadi pada bulan April.